Jangan jutek-jutek Jangan jutek-jutek Ih emang Puji juga lagi jutek ya Lagi-lagi jutek Dia lagi marah Marah masyarakat Lagi marah Kenapa? Ada yang stop mantan Ah 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 Katori kamu habis stop Halo para netizen Balik lagi di sang peramal Melihat dengan mata batin Nah hari ini saya memenrawang Fuji Masih jutek Gara-gara Torik Star King mantan Nah Puji masih cemburu Pertanda apa ini? Mari kita lihat Puji sampai sekarang Masih cemburu dan jutek ke Torik Gara-gara Torik Star King mantan ya Tauan Nah pertanda apa ini? Mari kita lihat Kartu pertama Kartu yang keluar adalah Knight of Sword Nah kita lihat disini Ada kesatria yang naik kuda putih Dan memegang satu buah pedang Seperti sedang berperang Nah saya melihat dengan mata batin saya Ya Puji ini Maunya dibujuk Ya Oke Ya Biasalah Wanita Kalau cemburu ya Maunya dibujuk Ya maunya ya Diberikan perhatian lebih Kartu kedua yang keluar adalah Three of Cups Nah kita lihat disini Ada Tiga wanita yang Mengangkat Tiga buah cups Saya melihat dengan mata batin saya Ya memang Puji cemburu Ya Walaupun Walaupun Torik Ya dengan mantannya ini Sudah tidak apa-apa Dan Walaupun Fuji tahu Mantannya Torik itu siapa Tapi Masih ada Rasa cemburu Di Fuji Ketiga Torik Ya Starging saling mantannya Kartu ketiga yang keluar adalah Egg of Sword Nah kita lihat disini Ada seorang yang Terikat matanya Ya Dan Tubuhnya Oke Dan di belakangnya ada Delapan buah Pedang Nah saya melihat dengan mata batin saya Ya Puji memang Harus mengambil risiko ya Risiko ini Ketika ada sedikit Ya Permasalahan dalam hubungannya Maka Ya Public akan mengetahuinya Memanglah Itu Risiko public figure Nah Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Bertanda apa ini ya Apakah Torik dan Fuji ini akan langgang Mari kita lihat Kartu keempat yang keluar adalah Nine of Sword Nah kita lihat disini Ada seorang yang Terbangun dari tidurnya Dan Disampingnya ada Sembilan buah pedang Nah saya melihat dengan mata batin saya Ya Saya lihat disini Fuji sangat kecewa Oke Ya Kita tahu lah Perasaan wanita Sangat Halus ya Sangat lembut Nah Kita buka lagi Kartu kelima yang keluar adalah Ten of Pentacles Nah kita lihat disini Ada keluarga yang ramai ya Dan ada sepuluh buah Poin Nah saya melihat dengan mata batin saya Oke Tapi para fans tofu ya Para fans tofu tetap menguatkan Tetap menjadi penguat Untuk Torik dan Fuji ini Agar hubungan mereka baik-baik saja Kartu ke enam yang keluar adalah Seven of Sword Nah kita lihat disini Ada Pria yang mengambil lima buah pedang Dan di belakangnya ada dua pedang Ditinggalkan Nah saya melihat dengan mata batin saya Ya Fuji maunya Mantan itu jadi masa lalu Oke Fuji maunya Torik itu seperti itu Karena Fuji tak mau hubungannya ini Hanya sebentar saja bersama Torik ya Fuji maunya langgeng Langgeng selamanya bersama Torik Nah Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Nah Bagaimana Hubungan Torik dan Fuji ke depannya Adakah Ya Percek cokan lagi Mari kita lihat Kartu ke tujuh yang keluar adalah desa Kita lihat disini Ada seorang anak naik kuda putih Membawa ke daerah merah Dan di belakangnya Ada bunga matahari Dan ada matahari yang menyinari Nah saya melihat dengan mata batin saya Ya Torik ini Ya menjadi Penyinar baru bagi Fuji Begitu juga sebaliknya Fuji ini memberi harapan baru Ke Torik ya Dan ke depannya Ya hubungan mereka akan baik-baik saja Oke Akan sangat indah Ya seperti Taman matahari di belakang kartu ini Kartu ke delapan yang keluar adalah Egg of pentacle Nah kita lihat disini Ada pria yang memahat delapan buah koin Nah saya melihat dengan mata batin saya Dengan Torik yang ke cinduk ya Star King mantan Oke Makanya Fuji maunya Torik ini Lebih membuktikan lagi Bahwa ia Benar-benar saya yang ke Fuji Nah Fuji perlu Pembuktian lagi Kartu terakhir yang keluar adalah Egg of Cups Kita lihat disini Ada delapan cups ya Dan ada satu cups yang kosong Dan ada orang yang mencari Satu cups yang hilang Nah saya melihat dengan mata batin saya Ya memang ya Saya pernah menerawang ya Di video sebelumnya Perasaan Fuji ini sangat halus ya Sangat halus Apabila disakiti Ya Dia Akan ingat Akan ingat ya Nah harusnya Ya masa lalu itu Ya tetap lah di masa lalu Fuji ini kan masa depan Ya masa depan Buat Torik Tapi Fansopu ini Tetap ya Menguatkan Cinta Fuji dan Torik Fansopu ini Terus bertumbuh Nah Buat para fansopu Boleh komen di kolom komentar ya Nine of Swords Nah Torik pun sangat menyesal ya Sangat menyesali Ya Dengan saat pemantan ini Oke Sangat menyesali Karena ya Fuji sangat Merasa tersakiti Makanya ya Fuji Ya sangat jutek ya Masih jutek Sampai sekarang ini Nah dia maunya Hubungannya ini ya Dia bersama Torik saja Masa lalu ya tetap di Masa lalu Walaupun Ya Torik Tidak ada hubungan apa-apa lagi Dengan mantannya Dan Fuji tahu Dengan Siapa mantannya Torik itu Tapi Fuji cemburu Ya Saya lihat disini ya Torik harus Membuktikan Nah ini maunya Fuji Torik harus lebih membuktikan Bahwa ya Torik serius Dengan hubungannya Dengan Fuji ini Nah Itu saja Kita doakan semoga Torik dan Fuji Baik-baik saja ya Oke Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu